Ini rasanya seperti padanya langsung rasanya kayak, oh iya. Aku akan masak laksa, laksa yang saya masak ini laksa Singapura. Dan ini katanya beda dengan laksa Penang, karena laksa yang Singapura ini pakai santan dan pakai udang. Jadi kita mau masak sekarang ya. Semua bahan-bahannya sudah saya kumpulkan. Jeruk nipis, bawang merah, dan cabai, bawang putih, serai, ini serai. Dan ini langkuas. Kemudian ada tauge. Jadi semuanya kita chop yang halus dulu, kita iris dengan halus. Ini bawang merahnya. Sebenarnya aku tuh bukan tukang masak, tapi senang aja. Hasilnya kadang-kadang enak, kadang-kadang perlu diperbaiki sedikit-sedikit. Tapi kan kalau nggak pernah coba juga nggak pernah tahu, jadi nggak usah takut. Semua juga mulainya dengan cara coba-coba. Padahal awalnya dulu waktu muda nggak pernah kepikiran bisa atau mau masak-masak seperti ini. Jadi ini nanti diulek, bawang buk merah, bawang putih, ini lengkuasnya, tiga dicop yang halus. Karena akhirnya nanti semua juga mau diulek. Tuh. Semua jadi satu. Kita coba cabai merahnya, cakep banget ya. Kita bagi dua. Untuk dibuang. Dibuang bijinya. Nah, ini kayaknya did a very good job. Ini lemongrass atau sereh, juga dirajang halus. Wanginya itu enak banget. Terus ada yang namanya kunyit. Itu turmeric. Kunyit ini juga luar biasa sebenarnya. Katanya ini obat inflamasi, obat infeksi, dan banyak sekali khasiatnya. Dan saya tahu di barat kadang-kadang dibikin namanya turmeric latte. Padahal di sini kita dulu tuh suka bikin jamu dari kunyit. Dan. Nggak tahu nih aku bisa nggak ya. Nulek ini semua. Kayaknya, hari ini aku mau pakai ini aja. Pakai alat. Masukkan semua. Termasuk tadi ke mirinya. Mungkin perluka saya kasih air sedikit. Kiling. Bismillah. Mbak. Ah, got it. Ini dia. Ini sudah jadi bumbu untuk laksa. Kita sisihkan dulu. Sekarang bikin bumbu satunya, yaitu yang pakai terasi. Ini juga dihancurkan. Kemudian ketumbar. Kita pakai sekitar, ini sekitar 1 sendok makan. Ini juga diulak. Terasinya tadi kira-kira 20 gram. Oke, ini dia. Kemudian pakai ebi. Yang sudah direndam di air sampai dia menjadi lebih empuk. Kita mulai bikin sop laksanya. Kasih minyak goreng. Aku pakai minyak kelapa. Bikinan tetangga. Ini bumbunya. Ambil seperempatnya dulu untuk digongso. Terasinya masuk. Dan masukkan juga ebi. Dimasak 3-4 menit. Jadi kalau sudah kelihatannya sudah wangi. Dan sudah berubah warna menjadi lebih gelap. Bisa ditambahkan santan kelapanya. Ini dibiarkan dulu sampai meresap bubunya. Di sini saya sudah siapkan juga kaldu. Terus kita biarkan masak selama 10 menit. Oh iya, nanti juga perlu dicek rasanya. Bisa ditambahkan fish sauce, lada hitam, dan jeruk nipis. Jeruk nipis juga menambah rasa segar dan menghilangkan bau-bau amisnya. Kecilkan apinya karena ini mendidih. Oke, kita coba ya. Ya. Lalu tambahin ini. Kira-kira 1 sendok makan. Kita coba dulu segini. Kemudian isi beberapa jeruk nipis. Oke, kita masukkan udang. Oke, kita masukkan sisanya udang. Tadi sopnya sudah matang. Saya sudah siapkan jeruk nipis sama daun mint. Dan ini toge-nya juga sudah direbus. Kita bisa tambahkan di sini biar cantik. Dan ini tahu. Tahunya bisa digoreng, bisa ditambahkan juga. Di sini. dan nanti ada tempat untuk mie-nya. Dan bisa disusun di sini. Mie putih. Dan ini mie yang dari terigu. Sekarang sudah saya sajikan dengan manis begini. Sekarang kita bikin satu mangkok. Ya, ini ambil sedikit noodles. Ambil sedikit bak mie ini. Tahu. Dan tahu ge. Dan ambil sedikit daun. kemudian kita kasih. Dan sedikit jeruk nipis. Oke, cobain ya. oke banget. Karena ada rasa segernya dari daun mint. Ada rasa kuatnya dari udang dan bumbu santannya. Ada tahunya yang habis digoreng. badannya langsung rasanya kayak oh iya. Laksa Singapur ala nanami diselesaikan di dapur nanami. Hahaha.